Terima kasih. Terus pintunya ada tandanya apa? Bahwa bisa disamain sama pintu suci di hatinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menuju Dan pada akhirnya mereka tidak pergi ke situ Tidak mematikan dan tidak ke situ juga Kesadaranan adalah suatu bentuk perwujudan Karena sikap itu ditunjukkan atau diwujudkan Jadi sikap itu bukan kelihatan dari compang-camping pakaian Atau dari compang-campingnya celana ya Padahal kita lihat celananya gefa itu juga compang-camping Tapi itu pasti tidak murah Mungkin diantara kalian ada juga yang pakai daya-daya begitu ya kan Celana sekarang makin compang-camping makin mahal Dan tanda kesadaranan itu bukan dari situ Tanda kesadaranan adalah pattern Atau pola pikir seseorang yang mewujud dalam bentuk sikap Yang kelihatan, yang tampak dan akhirnya dirasakan oleh orang-orang sekitar Cerita yang kedua Ada seorang yang sudah kurang lebihnya 46 kali ke Lourdes 46 kali, mohon maaf dari wajah-wajah Anda Tidak ada yang sampai segitu ya kan Bercanda ya yang ini Tetapi ternyata orang ini juga gagal Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sederhana Ketika terjadi perebutan kekuasaan untuk menjadi seorang pemimpin dalam suatu persekutuan doa Suatu pemilihan dilakukan Tetapi ternyata hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan Dengan berbagai cara, maka pemilihannya diulang Karena gak cocok sama keinginan dia Saya sering bertanya Terus yang 46 kali itu kemana aja? Apakah dia benar-benar ke Lourdes atau beli Rosario Lourdes? Kesadaranan bukan suatu sikap yang ditunjukkan Juga oleh status-status tertentu seperti kami Para imam Anda pasti bisa melihat Romo Supri jauh lebih sederhana dari saya Jangan lihat badannya Kalau badannya pasti lebih tidak sederhana Tapi dari sikapnya pasti lebih sederhana Tetapi itu karena beliau sangat suka musim dingin Saya gak pakaiannya begitu-begitu aja Bukan, kami, saya, Romo Supri dan teman-teman imam Juga belum bisa dikategorikan sebagai orang sederhana Hanya karena saya dan Romo Supri dan kawan-kawan seorang Romo Belum Kesadaranan itu sekali lagi harus ditunjukkan Para gembala menunjukkan sesuatu yang unik Mereka itu gak tahu apa-apa Gembala itu golongan orang yang ditinggalkan Mereka itu golongan orang-orang bodoh Mereka gak ada waktu untuk belajar Jadi sejak zaman dulu Mereka menurut Monsignor Pidiarto Adalah golongan orang-orang terbelakang Karena gak punya pendidikan Sehingga mereka kerjaannya orang lain sekolah Dia Dan itu bisa beberapa hari ya mengembalakan Sehingga memang kepandainya segitu-segitu aja gitu Dan juga nasibnya gak jauh-jauh amat Gembala yang di depan itu pasti bukan gembala ya Karena sekolahan kelihatan dari pakaiannya sangat bagus juga Sekali pegang satu dolar Dua kali pegang dua puluh dolar Foto sama dia lima ratus dolar Kenapa saya bilang begini? Karena ternyata Tuhan sangat berkenan Kepada orang-orang yang sederhana Dan Tuhan menunjukkan dalam ayat yang lain Bahwa dia tidak menampakkan diri kepada mereka yang cerdik pandai Dia tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang kaya Jadi meskipun anda kaya Meskipun anda cerdas Meskipun anda pandai Di hadapan Tuhan bersikaplah seperti yang ada di dalam Sabda bahagia Satu tempat dengan tempat lain Ada hubungannya Tempat ini dan tempat yang sudah kita kunjungi sambil lari-lari itu ya Sambil foto-foto dengan ya Hasilnya mungkin gak terlalu oke Kecuali saya fotoin Itu adalah tempat-tempat yang satu sama lain ada hubungannya Di tempat-tempat itulah Tuhan berkarya dan Tuhan bercerita Dan ceritanya sekarang menjadi tempat untuk kita merenung Kenapa sih para gembala Kenapa mereka Kenapa mereka diberitahu Bahkan mereka dinyanyiin Sengaja saya nyanyikan gloria tadi ya Kemuliaan Karena apa? Di tempat inilah lagu itu dinyanyikan gitu Jadi di tempat seperti inilah Tuhan dimuliakan Bahwa dialah Allah Dialah anakku yang kukasihi Di tempat yang lain, di tempat pembaptisan Hal itu diulang lagi Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Allah adalah Allah Tidak pernah akan terkalahkan Tempat-tempat ini saja sudah membuat kita Menganga ya Wah-wah gitu ya Ya mungkin kalau yang pakai rasa sedikit Bisa pakai menangis gitu ya Bergetar Ada yang gemetar Dulu saya ngajak Tahun 2016 itu Ada seorang ibu beberapa kali sampai resting Di tempat seperti ini Asal pegang apa? Resting Pegang apa? Resting Yang sibuk promonya Karena dia merasa Ya Tapi sampai hari ini ibu itu masih hidup Sudah nggak resting lagi Jadi dikit gitu Pegang pintu Resting Pintu suci mana? Resting gitu ya Jadi dia sering Tapi dia merasakan Di tempat-tempat seperti ini Sebetulnya Tuhan yang pernah hadir Itu bukan hanya isapan jempol ya Bukan satu kisah legenda Bukan Tempat ini adalah tempat Bunyinya disini Di tempat ini Berarti Anda berada di pusat Tempat beriman Makanya kalau saya Saya tidak menganggap ini Sebagai suatu tempat Yang sudah pernah Kalau buat saya Saya dan Nomo Supri Saya kira sudah lebih dari dua kali Ketempat seperti ini Jadi Di tempat siara ini Saya merasa disinilah Memang seharusnya menemukan Kita menemukan Kisah-kisah hidup beriman itu Para gembala diberitahu Dan mereka langsung aja Karena mereka nggak punya modal Karena mereka nggak punya pengetahuan Mereka nggak terbiasa Didatangi orang Diberi sesuatu yang pertama Itu kan nggak pernah Ya kan Kalau kita kan minta Pertama kali kemarin aja Kan agak kesel dikit Ya kan Waduh suruh Gareth Kopernya sendiri kan Udah Wah Tudang disana tuh Lihat dua-duanya Mukanya berubah Bukan berubah karena kopernya Berubah karena omelan Anda Ini gimana sih Ini gimana sih Gitu Tapi udah biasa Mereka tenang aja Mereka menjadi tua bersama dengan Anda Tapi itu adalah satu perjalanan persiaraan Bapak Ibu Ini nggak apa-apa Tapi bersikap sederhana Adalah pintu Untuk merasakan kehadiran Tuhan Di tempat seperti ini Pasti nggak ada yang sempurna Ini kalau dilihat dari perjalanannya Itinerarinya ya kan Makin kesana makin susah Karena nanti terakhir di Mesir Hari ini Anda dinaikkan sedikit Dengan jajan soto tadi kan Ya kan Tapi jangan ngarep soto melurut Yang hari Sotonya pulang aja ntar kalau disana gitu ya kan Karena nanti kita akan makan Sesuatu yang Sudah Dengan sederhana Tuhan beri itu Nikmati Happy Enjoy Seperti yang ditulis sama Endah Ketika ini Apa pagi ini di dalam grup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Kabar sukacita diberikan kepada Maria Sederhana juga Kecil juga Dan Anda lihat Penampakan-penampakan Bunda Maria Jarang sekali kepada orang-orang yang hebat-hebat Sampai Tuhan kesel Orang kaya gak akan bisa masuk surga Karena lebih mudah Unta masuk lubang jarum Bagi Tuhan hal itu berarti Satu peringatan keras Bukan soal kekayaannya Bukan soal kepandainya Tapi soal pattern Atau pola yang saya sampaikan tadi Cara berpikir kita harus diubah Kalau mau bertemu dengan Tuhan Karena pada akhirnya Kita bukan siapa-siapa Kita bahkan bukan apa-apa Kita diantar ke tempat ini Berkat doa yang panjang Bersama dengan Francis Tur Yang mengajak kita selalu Novena Ya kan Kita berada di tempat-tempat seperti ini Adalah berkat Kalau yang baru pertama kali Ya kan Atau mungkin ini yang pertama kali Dan mungkin nanti Mungkin masih lama lagi Kesini lagi Dinikmati Hal-hal yang kecil-kecil Hal-hal yang tidak esensial Dinikmati Sebagai berkat Tuhan Ini perjalanannya Ini berkatnya Buat saya Peristiwa Tuhan Dan peristiwa orang-orang yang kudus Tidak sehebat Anda Mereka tidak tidur di hotel-hotel Mereka tidak bisa minum dari air keran Mereka harus mendapatkan itu Dari rahmat Tuhan Dari rahmat Tuhan Dari minta sama Tuhan Maka Untuk menikmati Setiap hari bersama dengan Tuhan Bersikap sederhana Amat sangat perlu Saling bertolong-tolongan Yang kedua Para gembala tahu bagaimana susahnya hidup Sehingga mereka juga saling Tolong-menolong Bersikaplah Tolong-menolong Bagi orang-orang Seperjalanan Dan persiaraan ini Nanti kita pulang Sambil kita lihat Fotonya Ya kan Kita lihat dulu saya melakukan apa disini Dulu saya melakukan apa disini Jangan-jangan melakukan Oh dulu gue pernah selfie disini nih Yang dulu selfie yang itu kan Yang hapenya jatuh tuh kan Yang hapenya ilang kan Yang tak saya ketinggalan di WC kan Nah Cerita kita jangan-jangan begitu Nanti setelah pulang Tapi kalau kita paling gak Oh disini kita yang foto bareng sama dia Nih ini ibu ini nih Yang ini nih dulu nih ya Pasti yang ini ketinggalan Untuk kita temuin dia Ya foto bareng Wah Itu kisah-kisah sederhana Yang akan membuat kita Dan persiarahan kita Menjadi bermutu Dan ada isinya Berdoalah Di Apa tempat-tempat suci Di tanah Suci Israel ini Paling tidak berdoalah Tuhan terima kasih Aku sudah bola berada di tempat ini Lalu mendoakan intensi-intensimu Lalu Paling tidak berharap Kalau engkau izinkan Aku boleh kesini lagi Gitu Supaya apa Supaya Tuhan tahu Oh kamu tuh senang berada disini Senang berada di tanahku Tanah tempat aku berpijak Tanah tempat aku dulu Juga menjadi manusia Seperti kita Semoga sikap sebagai gembala Dan sikap sebagai orang-orang kecil itu Ada pada kita Sehingga kita menjadi umat yang Disukai dan dicintai oleh Tuhan Amin Marilah kita Terima kasih telah menonton